Pemirsa kasus suap korupsi PLTU Riau 1 yang telah melibatkan sejumlah nama akhirnya berbuntut pada ditetapkannya mantan Menteri Sosial Idrus Marham sebagai tersangka. Idrus Marham akhirnya mengundurkan diri dari kursi Menteri dan Kepususan Partai Golkar untuk fokus pada penyelesaian hukum. Berikut ulasan terkait keterlibatan Idrus Marham dalam kasus PLTU Riau 1. Langkah politik-politisi Golkar Idrus Marham kini akhirnya terhenti setelah menyatakan mundur dari kursi Menteri Sosial dan Kepengurusan Partai Golkar. Pengunduran diri tersebut disampaikan Idrus pada siang dihadapan wartawan menemui pihak istana. Saya harus mengambil langkah dan karena itu saya menghadap kepada Bapak Presiden yang menyampaikan surat pengunduran diri saya selaku Menteri Sosial. Sinyal terhentinya langkah politik Idrus dimulai ketika KPK mengundus keterlibatan Idrus dalam kasus suap PLTU Riau. Tidak hanya nama Idrus Marham, KPK juga sempat melirik keterlibatan Direktur Perusahaan Listik Negara Sofian Bashir. Dalam kasus korupsi PLTU Riau, KPK telah menetapkan tersangka yakni Eni Maulani Saragi dan Yohanes Bekocho. KPK mengundus ada uang suap sebesar 500 juta sebagai fee komitmen dari Yohanes kepada Eni. Selain uang 500 juta, KPK menduga ada penerimaan uang sebesar 2 miliar rupiah pada Desember 2017 dan Maret 2018. Selain waktu tersebut, pada Juni 2018, KPK juga mengundus adanya uang sebesar 300 juta. Eni ditangkap di rumah Idrus Marham pada 7 Juli 2018 dalam operasi kap tangan. Setelah melakukan pesan dan dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menetapkan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Dalam kaitan kasus korupsi PLTU Riau ini, KPK beberapa kali memeriksa mancek jin partai Golkar ini. KPK beberapa kali mengklarifikasi pertemuan-pertemuan yang dilakukan Idrus dengan tersangka Eni Maulani Saragi. Tidak hanya soal pertemuan, lebih rinci KPK juga menanyakan pokok pembicaraan mengenai informasi aliran dana proyek PLTU Riau. Seiring proses pemeriksaan, terkuak adanya pertemuan antara Idrus Marham dan Direktur PLN Sofian Basir bersama para tersangka. Terlebih, Idrus mengakui bahwa dirinya kenal baik dengan Eni dan Yohanes. Dan pada hari Kamis 23 Agustus 2018 kemarin, Idrus menerima surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Dan menghindari beban bagi Presiden Jokowi, Idrus Marham akhirnya mengajukan pengunduran diri dari Menteri Sosial. Tim Liputan AY News melaporkan.